Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dispar Channel, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Ciara Fufia Ardiza, dalam Liputan Melewan Datuak di Kecamatan Telamau Nagari Sunduri. Apa saja kegiatan hari ini? Yuk ikutin terus, hanya di Dispar Channel. Prosesi melewakan datu adalah kegiatan upacara adat. Atau pelantikan datu baru secara adat pada sebuah daerah. Dan kali ini, Nagari Sinduri, tepatnya di Kampung Siano, melewakan datu Majo Lelo. Prosesi melewakan datu dimulai dengan, Pertama, para tokoh masyarakat, datu baru itu sendiri, Bunda Kandung, beserta seluruh undangan akan berkumpul di Tenda Kehormatan. Lalu, semua tamu yang hadir ini akan disambut dengan tari pas sambahan. di Kampung selamat menikmati 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 di Kampung Siano beserta Nini Mama akan dibawa ke rumah Tuo. Rumah Tuo adalah rumah asal atau rumah pertama dari Datuk yang diangkat. Dan di rumah Tuo inilah seluruh prosesi melewakan Datuk akan dilaksanakan. Di dalam rumah Tuo, Datuk yang lama atau perwakilannya akan melalui prosesi melewakan dengan meminta restu kepada para Nini Mama dan para Datuk untuk menggantikan dirinya dengan Datuk baru. Di sini Datuk yang lama akan menjelaskan kelayakan dari pengganti dirinya sebagai penguat agar semua Nini Mama dapat menerima keberadaan Datuk baru. Lalu setelah restu didapat, akan ada pertatah petiti atau nasihat untuk Datuk baru agar dalam bertugas ke depannya, beliau bisa melaksanakan yang terbaik untuk para anak kemenakan dan kaum yang sesukur. Kemudian penyerahan atribut Datuk dari Datuk lama ke Datuk baru pun dilaksanakan. Selesai semua atribut seorang Datuk dipakai oleh Datuk baru, acara selanjutnya adalah makan bersama atau dalam bahasa masyarakat setempat disebut makan bajamba. Saat makan bajamba telah selesai, Datuk baru akan dibawa ke tenda kehormatan kembali. Datuk akan disambut dengan silek gelombang. Terima kasih telah menonton! Selik gelombang adalah pencet silat tradisional daerah setempat yang di dalamnya tergambar gerakan-gerakan berwujudkan penghormatan untuk para tokoh masyarakat. Di mana di dalam setiap acara adat harus ada persembahan silek gelombang untuk para tokoh masyarakat seperti Nenek-Nenek, Datuk, Bunda Kanduang, dan lainnya. Baik Sobat Dispar Channel, kali ini saya sudah bersama salah satu Bunda Kandung dari Kampung Sianok ke negara yang Cinebe. Baik Bunda, apa peran Bunda Kandung dalam pelaksanaan melewan datuk? Bunda Kandung berperan sebagai limpa peh dalam rumah Nanggadang. Mempunyai peran yang sangat penting untuk mendiri anak-anak dan bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Baik Bunda, kapan saja acara melewan datuk ini dilaksanakan? Untuk melewahan acara datuk tidak ditetapkan waktunya. Bisa kapan saja. Selagi datuk bisa mengayomi cucu kemenangkannya, untuk sampai mati mungkin bisa datuk. Baik Bunda, terima kasih atas waktu wawancaranya. Ayo ikutin terus hanya di Dispar Channel. Saat silek gelombaan telah selesai, datuk baru akan diarah keliling kampung. Tujuan arak-arakan ini adalah untuk memperkenalkan datuk baru kepada anak kemenangan dan suku yang ada di bawahnya. Tentang siapakah beliau ini. Juga memperkenalkan kepada masyarakat kampung semuanya. Turut dalam kegiatan arak-arakan ini adalah Nini Mama, Datuk, dan Bunda Kanduang. Selesai acara arak-arakan datuk baru, maka rangkaian prosesi melewakan datuk pun selesai. Datuk baru akan kembali ke rumah tuwo bersama seluruh tokoh masyarakat yang mengiringinya tadi. Selesai acara arak-arakan ini adalah Nini Mama, Datuk, dan Bunda Kanduang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.